Intro Mengenal setiap matra dari tentara nasional Indonesia, TNI, pastinya memiliki sejarah dan pahlawan yang membesarkan nama setiap matra TNI itu. Nah, untuk kali ini, matra Angkatan Laut TNI akan membahas kisah Yos Sudarso, yang pada hari ini juga dikenang kisah heroiknya oleh seluruh TNI Angkatan Laut di Indonesia, kisah akan Yos Sudarso berawal dari pertempuran Laut Arafuru. Kala itu, Yos Sudarso merupakan seorang deputi operasi trikora, Yos Sudarso memiliki kewajiban besar untuk melakukan patroli dan bergerilia untuk mendapatkan banyak informasi terkait militer Belanda. Di tahun 1961, konfrontasi Indonesia dan Belanda dalam hal pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda mencapai puncaknya. Presiden Soekarno ketika itu membentuk Tri Komando Rakyat, Tri Kora, dan tahun berikutnya 1962, Soekarno membentuk Komando Mandala dalam pembebasan Irian Barat dengan markas di Makassar. Yos Sudarso diserahi tugas sebagai deputi operasi, tugas yang berat bagi Yos Sudarso. Kisah heroik mengenai pertempuran Yos Sudarso akhirnya terjadi pada tanggal 15 Januari tahun 1962. Ketika itu, Yos Sudarso melakukan patroli dengan membawa tiga kapal yakni KRI Macan Tutu, KRI Macan Kumbang, dan KRI Harimau di bawah komandonya. Operasi senyap tersebut dilakukan di sekitar wilayah perairan Laut Aru di sekitar wilayah Maluku. Tidak lama kemudian pesawat Neptun Belanda yang melakukan patroli menjatuhkan Vlar. Keadaan yang ketika itu sunyi dan gelap kemudian berubah terang-benerang. Tiga kapal Belanda dengan persenjataan lengkap dan ukuran yang lebih besar kemudian muncul membelah langit malam. Ketiga kapal Belanda tersebut ternyata sudah menunggu mereka. Tembakan peringatan pertama dilepaskan oleh Belanda dan jatuh di samping KRI Harimau. Kolonel Sudomo kemudian memerintahkan tembakan balasan namun meleset. Yos Sudarso yang sadar bahwa pertempuran ini bakal tidak seimbang dalam hal persenjataan. Beliau kemudian memerintahkan ketiga kapal yang ia komandoi untuk mundur sementara. Manuver 180 derajat kemudian dilakukan ketiga kapal tersebut. Namun naas, KRI Macan Tutul yang ditumpangi oleh Komodor Yos Sudarso Macet. Pihak Belanda mengira bahwa kapal Indonesia akan melakukan manuver untuk menyerang. Belanda kemudian melepaskan tembakan untuk menyerang. KRI Macan Tutul ketika itu berhadapan dengan kapal perusak Belanda. Yos Sudarso kemudian memerintahkan KRI Macan Tutul untuk pasang badan agar dua kapal lainnya bisa meninggalkan medan pertempuran. Tembakan pertama yang dilakukan kapal perusak Belanda itu meleset mengenai KRI Macan Tutul. Di kesempatan berikutnya, tembakan yang dilakukan kapal perusak Belanda akhirnya tepat mengenai badan kapal KRI Macan Tutul yang bernomor lambung 650 tersebut. KRI Macan Tutul buatan Jerman Barat itu akhirnya terbakar dan perlahan-lahan karam ke dasar samudera bersama 24 kru kapal. Kru lainnya yang selamat menjadi tawanan Belanda. Kalimat terakhir dari Komodor Yos Sudarso sesaat sebelum kapalnya karam yaitu Kobarkan semangat pertempuran, ia pekikan melalui radio ke kedua kapal lainnya yang berhasil selamat. Komodor Yos Sudarso yang semasa kecil bercita-cita sebagai prajurit itu akhirnya gugur di lautan dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Kita sebagai generasi penerus beliau sudah sepantasnya ikut berjuang memajukan NKRI agar negeri ini terus aman dan tidak diusik negara lain. Apabila channel ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih telah menonton!